Halo guys, selamat datang di MySimsRubay kami menggunakan bahasa Indonesia disini aku ingin kasih tau gimana caranya bikin outdoor glitch pertama-tama kalian harus bikin patios patios ini kira-kira 2x2 sama itu kamu bikin 2x2 dulu terus nanti kalian bikin di sisi lainnya itu bisa 2x2 atau 3x2 terus kalian harus bikin rolling ini kalian taruh di patios 2x2 itu kalian mau ngeglitch terserah kalau disini aku mau ngeglitch palm tree ini outdoor glitch terus kalian taruh di tengah-tengah itu untuk ngeglitch kalian bisa drag yang bagian kiri itu ke kanan seperti ini terus di cancel nah ini belum bisa guys jadi kalian harus bikin lagi patios oke kita coba lagi ya kita bikin patiosnya itu 2x2 coba ya kita bikin drag lagi dragnya pakai patios yang baru nah itu satu nah itu kalian track lagi 2x2 nah itu udah jadi guys glitchnya udah jadi nah tanda hitam hitam itu berarti glitch kalian itu udah bisa udah bisa glitchnya nah nah aku ulangin lagi ya biar lebih jelasnya biar lebih jelas lagi kalian harus bikin patios 2x2 sama 2x2 eh 2x1 di sisi di sisi kiri dan kalian juga harus bikin rolling itu kalian taruh di 2x2 itu nah untuk order glitch yang lain aku mau pilih hmm mau pilih apa ya terserah sih kalian mau nge-glitchnya apa tapi ini khusus untuk order decoration atau order apapun yang basically 2x2 apa ya ya jadi 2x2 juga bukan 1x1 jadi ini aku kasih tau saran aku kasih tau caranya yang 2x2 dulu bisa 2x2 3x2 juga bisa sih terus kalian glitch itu kita drag lagi 1 2x2 kita drag lagi 2x2 atau kita drag pakai yang itu juga bisa 3x2 nah itu glitchnya udah selesai gampang banget kan guys caranya bikin glitch nah untuk kalian jangan lupa like subscribe and share biar kalian biar kalian harus subscribe biar kalian tau kami mau bikin video-video baru terus share juga ke temen-temen kalian yang main di yang main the sims biar kalian dan kasih tau temen-temen kalian juga aduh apa sih ngomong apa yaudah guys segitu aja dari aku thank you for watching ya guys bye-bye bye 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 bye